Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So today we are going to learn unit 4 For lesson 4, hari ini kita akan belajar bab yang keempat In this chapter, we will learn how to congratulate someone And also learn how to make and respond to a request Jadi pada bab ini kita akan mempelajari cara mengucapkan selamat ke seseorang Dan juga mempelajari tentang membuat permintaan dan meresponnya You can look up your book page 66, kalian bisa buka buku paket kalian halaman 66 Nah, pada contoh dialog ini adalah contoh mengucapkan selamat atas ulang tahunnya Yaitu dengan cara mengucapkan happy birthday Happy birthday If someone says happy birthday, kalau seseorang mengucapkan happy birthday Kita bisa merespon dengan thank you, terima kasih Lalu jika orang mau bertanya, kamu umurnya berapa? Kita bisa bilang, how old are you now? And then we can say our age, I'm 9 years old Happy birthday artinya selamat ulang tahun Lalu di respon thank you yang artinya terima kasih How old are you now? Artinya berapa umurmu sekarang? Kalau ditanya how old are you now? Kalian bisa jawab, I'm sebutkan umur kalian baru years old Misalnya I'm 9 years old Saya 9 tahun And then go on to page 60 Ke halaman 60 Di halaman 60 ini kita akan membahas beberapa kegiatan Yang dapat kita lakukan di acara ulang tahun Contoh yang pertama adalah Make a wish Make a wish artinya Membuat permohonan Jadi saat kalian ulang tahun Kalian bisa berdoa Memohon segala sesuatu yang kalian inginkan kepada Allah Lalu bagi beberapa orang Bisa juga blow the candle Blow the candle artinya Meniup lilin Lalu saat ulang tahun Kalian bisa cut the cake Cut the cake artinya memotong kue Kalau kuenya sudah dipotong It's time to eat the cake Eat the cake artinya Memakan kue Sekarang lihat di buku paket LL Halaman 59 Di halaman 59 ini Ada beberapa Contoh makanan dan minuman Yang pertama we have Tea Tea artinya teh Berarti gasik garis Dari tulisan tea ke gambar teh Cari di buku paket kalian ada gambar tehnya Yang kedua ada noodles Noodles artinya mie Berarti cari gambar mie Mana gambar mie Oke garis ke gambar mie Yang ketiga ada vegetable Vegetable berarti sayur-sayuran Kita kasih garis ke sayur-sayuran Yang keempat ada fried chicken Fried chicken artinya ayam goreng Kasih garis ke ayam goreng Kelima ada water Ada air Berarti kasih garis ke air Lalu ada meatball soup Meatball soup Soup artinya soup Meatball artinya bakso Berarti meatball soup Soup bakso Cari gambar soup bakso Kasih garis Lalu ada ice cream Ice cream Berarti ice cream Kasih garis ke gambar ice cream Selanjutnya ada yellow rice Yellow rice Yang artinya nasi kuning Kasih garis ke gambar nasi kuning Lalu ada cake Cake artinya kue Kasih garis ke kue Terakhir ada juice Juice artinya juice Cari gambar juice Lakukan hal yang sama Kepada buku kalian Yang di halaman 59 Menggunakan pentil Kalian bisa mempause video ini Untuk menggaris di buku kalian Kalau sudah Lanjut ke halaman 62 Di halaman 62 Ada jenis makanan dan minuman Yang dibedakan Panas maupun dingin Contoh yang pertama adalah Hot tea Hot tea Teh yang panas Hot panas Selain hot tea We also have cold tea Cold tea Berarti teh yang dingin Berarti a hot pizza Artinya pizza yang panas A cold pizza Artinya pizza yang dingin Hot soup Hot soup Artinya soup yang panas Cold soup Artinya soup yang dingin Sekarang ke halaman 61 Di halaman 61 ini Adalah contoh untuk meminta sesuatu Dan meresponnya Nah si perempuan The girl says May I have juice please May I have juice please Yang artinya Bisakah saya meminta juice Nah ini kita gunakan Untuk meminta sesuatu Jadi saat kita ingin meminta sesuatu Kita gunakan May I have Terus sebutkan benda yang kita mau Di ujungnya kita tambah Please Untuk sopan santunnya Contohnya may I have juice please Kalau ia mau memberikan Di respon dengan Sure Here you are Sure Here you are Yang artinya Tentu Ini dia Lalu berikan barangnya Kalau barangnya sudah kita terima Kita bisa bilang thanks Yang artinya Terima kasih Contohnya Kalau kita mau minta es krim Kita bilang May I have ice cream please May I have ice cream please May I have ice cream please Di respon Sure Here you are Sure Here you are Kalau sudah diterima kita bilang thanks Saya juga thank you Kalau kita mau minta nasi kuning Berarti kita bilangnya May I have yellow rice please May I have yellow rice please Lalu di respon Sure Here you are Di jawab lagi Thanks Kalau kita mau minta sayur-sayuran Berarti bilangnya May I have vegetables please Bolehkah saya minta sayur-sayuran Di respon Sure Here you are Lalu di respon lagi Thanks Kalau kita mau minta ayam goreng Berarti kita bilangnya May I have fried chicken please May I have fried chicken please Di respon Sure Here you are Saat sudah kita terima Saat sudah kita terima kita bilang thanks Kalau kita mau minta kue Berarti kita bilang apa Kita bilang May I have cake please May I have cake please Do you respon Sure Here you are Kita balas lagi Thanks That's all for today Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh